Hai apa kabar hari ini saya mau membaca bukunya bumeri Riana yang berjudul a gift from a friend sebuah pemberian dari seseorang di halaman 58 nah buku ini sempat ditulis dirjani Eh there to dream big Mary Riana ya dirjani there to dream to dream big Mary Riana Oke di halaman 59 58 59 never believe that a few caring people can change the word for indeed that's all who ever have Margaret met sudah beberapa bulan ini saya mendengar tentang dia mereka bilang dia itu anak muda yang kaya cantik bahagia dan sukses saya saya harus melihatnya sendiri saya mengamatinya dan dengan sesama ketika melangkah keluar dari mobil Mercedes-Benz mengikutinya selama beberapa minggu dan mengamatinya ketika dia memotifasi ribuan orang saya melihatnya melatih manajer menginspirasi eksekutif dan memimpin puluhan profesional muda yang berpestasi dalam organisasi mereka dia kelihatan sangat bahagia dan mencintai suaminya bersama-sama dengan dengannya berkeliling dunia ketika telah menisirkan kegiatan hari itu mereka menghabiskan sisa malam yang indah bersama di apartemen mewah mereka bagaimana mungkin di alaman 60 seorang anak muda 26 tahun ini hanya punya gelar sarjana teknik bisa mencapai keberhasilan dalam waktu yang begitu singkat bagaimana caranya garuk-garuk kepala padahal ada jawabannya bagaimana pun juga pada awalnya dia hanya seorang gadis yang baru empat tahun lalu menghemat uang untuk pendidikannya dengan mata makan roti dan mie instan sepanjang hari bagaimana dia beranjak dari seorang yang tidak bahagia yang kelebihan berat badan 15 kilo berhutang 40 ribu dolar singapura mempunyai hubungan relasi yang biasa-biasa saja dan prospek parir yang terbatas bisa mencapai kehidupan yang luar biasa menjadi seorang individu yang begitu dihormati dengan koneksi hebat berkesempatan untuk meraih kesuksesan yang tidak ada batasnya kelihatannya hal itu sangat luar biasa tetapi hal yang paling menajukan saya ada ketika saya menyadari bahwa anak muda itu adalah saya Mary Riana kisah dia adalah kisah saya sendiri begini ceritanya keluarga sederhana saya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta Indonesia saya bukan berasal dari keluarga konglomerat keluarga yang kaya raya orang tua saya hanya kelas menengah biasa tetapi saya tahu mereka selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka menyediakan kehidupan yang cukup dan layak untuk dikak untuk kami saya selalu bersyukur akan kenyataan ini papa seorang insinyur elektron yang mengelola bisnis elektronik mama seorang istri dan ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang saya anak tertua dari tiga bersaudara kedua adik saya laki-laki jadi kami semua berlima nasib seorang perantau saya pergi ke Singapura tahun 1998 waktu itu berusia 18 tahun saat itu krisis ekonomi sedang melanda Asia sebenarnya orang tua saya tidak berencana menyokalkan saya ke luar negeri segera setelah selesai sekolah saya bersiap-siap melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Jakarta pada hari ketika saya mengambil formulir pendaftaran di sebuah universitas terjadilah kerusuhan Mei 1998 pada saat itu Indonesia bukan tempat yang aman untuk seorang gadis muda seperti saya saat kerusuhan terjadi di mana-mana karena alasan keamanan orang tua saya merasa bahwa sangatlah penting dan mendesak saya untuk segera pergi ke luar negeri dan kuliah di sana atau paling tidak mengungsi sementara dahulu jadi saya tidak mempunyai banyak pilihan selain meninggalkan Indonesia Singapura tampaknya menjadi pilihan terbaik karena lokasinya berdekatan dengan Indonesia lingkungannya aman dan sistem pendidikannya baik tentu saja ada kekhawatiran apakah benar-benar harus kuliah di sana atau tidak terutama karena biaya yang sangat tidak murah harga tukar dolar pada saya itu benar-benar tidak masuk akal tapi akhirnya melihat situasi Indonesia tepatnya Jakarta pada saat itu orang tua saya memutuskan untuk mengirim saya ke Singapura demi masa depan saya sendiri juga mengalami perasaan khawatir dan sedih karena ini adalah pertama kalinya saya tinggal di luar negeri halaman 64 jauh dari orang tua dan keluarga apalagi setelah saya berangkat saya tidak tahu pasti kapan saya akan bisa pulang ke Jakarta dan berjumpa mereka lagi karena harga tiket pesawat saat itu sangat mahal saya mengerti bahwa keadaanlah yang memaksa kami semua mengambil keputusan ini saya juga mengerti bahwa bukan saya yang harus berkorban untuk memulai kehidupan baru di lingkungan yang asing dengan bahasa yang berbeda dan biaya hidup yang tinggi orang tua saya juga pasti khawatir akan hidup saya di Singapura terkenal dengan kompetitif banyaknya tekanan hidup pada awalnya gambaran saya mengenai hidup dan belajar di Singapura adalah akan sangat rapi akan sangat sepi dan juga stres karena lingkungan yang sangat individualis juga persaingan yang sangat ketat tetapi daripada melihat sesuatu kejadian di hidup kita kecamatan negatif lebih baik saya mencoba melihat sisi positifnya karena bagaimanapun juga lingkungan baru akan menambah banyaknya pengalaman hidup saya merasa kuliah di Singapura ada suatu kesempatan untuk membangun masa depan lebih cerah dengan lebih banyak potensi untuk membangun diri saya di negara yang lebih maju lebih baik dari segi standar kehidupan maupun teknologi di Singapura rencananya saya akan kuliah di Nanyang Technological University karena sama sekali tidak ada rencana kuliah di luar negeri orang tua saya tidak punya finansial untuk mendukung keputusan mendadak itu satu-satunya cara adalah meminjam uang saya mengambil pinjaman dari pemerintah Singapura untuk membantu saya dengan biaya hidup dan pendidikan mengetahui bahwa barang-barang di Singapura akan sangat mahal karena nilai rupiah yang lemah sangat lemah pada saat itu saya membawa sebanyak mungkin ke peluangan hari seperti mie instan, gula, kopi, biskuit, garam, merica, beras, sabun, sampo, deterjen, dan lain-lain saya juga membawa setrika gantungan baju, panci, rice cooker selain semuanya itu bahkan masih ada bantal, guling juga komputer termasuk CPU yang sudah dirakit papa bisa dibayangkan betapa repotnya saya membawa barang-barang tersebut belum lagi seluruh pakaian saya semua ini saya lakukan untuk menghemat pada saat sampai di Singapura setelah membayar biaya tiket pesawat, administrasi sekolah, asrama, dan keperluan lainnya lainnya berbekal uang saya hanya tersisa sedikit dengan sisa uang itu saya harus bisa bertahan hidup di Singapura sampai saya bisa mencari pendapatan sendiri karena alasan inilah maka saya pun hidup dengan sangat hemat terutama di tahun pertama saya kuliah di Singapura saya masih ingat makanan pertama saya begitu mendadari Singapura karena saya tiba-tiba di Singapura sudah malam kantin-kantin asrama sudah tutup hanya tersisa satu kantin kecil terbuka mereka hanya menjual satu jenis makanan yaitu nasi goreng nasi goreng saya pikir nasi goreng pastinya menu yang paling murah karena kan hanya nasi yang digoreng dengan kecap dan ternyata setelah saya pesan saya mengatakan harganya 2 dolar Singapura kurs waktu itu 20 ribu bagi saya sangatlah mahal karena itu membuat saya khawatir apabila pengeluaran makan sehari-hari saja besar itu berapa lama uang saya yang tersisa yang tinggal sedikit ini bisa bertahan setelah kejadian malam itu saya benar-benar sangat irit dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk makan sebisanya saya mungkin hanya masak min insan dan makan roti tawar setiap harinya keren ya pengalaman ibu meri riana a gift from a friend semoga anda juga dapat kesempatan membaca buku ini terima kasih Kak Bessy bye